Hai 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 insertizen selamat hari Senin ya kalau udah ada mimin artinya akan ada berita populer hari ini mau tahu ada apa aja yuk sini ikutin mimin hai 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 udah gitu aja kisih-kisih ya ada perbedaan umurnya berapa tahun cukup jauh 13 Ada yang baru resmi nikah nih Aziza Salsa dan pemain sepak bola Pratama Arhan mereka nikahnya di Jepang loh mewah kan tapi ada yang bikin makin mewah katanya nih mertua Arhan ini adalah anggota DPR yang kekayaannya mencapai 28 miliar rupiah pas dicek sama KPK beliau nggak punya utang mertua keidaman bukan udah kaya nggak ada utang nikahnya di Jepang lagi minyaknya di Jepang lagi di Jepang lagi penuh kurungan dari mimpi dari waktu itu aku namun di itu tadi mungkin sama cewek nggak tahu siapa itu aku gak tau habis itu aku dikasih tau judul so bikin lagu rungkat habis itu yaudahlah aku bikin aku coba ulik lagu rungkat itu apa dari situ kan aku gak tau itu lagu rungkat apa ternyata kalau kata orang tua aku ternyata lagu rungkat itu kayak pohon yang tumbang sampai ke akar-akarnya terus saya ini aku bikin lagu aku bikin itu prosesnya cuma 10 menit bener-bener langsung nyanto semuanya dapet materi lagu itu terus aku produksi musiknya sampai 1 mingguan baru aku rilis di channel itu denis sumargo katanya punya anak padahal dulu udah pernah tes DNA dan hasilnya negatif itu loh dj verni katanya sekarang minta tes DNA lagi kali ini mau di rumah sakit yang direkomendasiin dj verni aja eh yang mimin seneng nih ci oliv istri bang densu gak keberatan sama permintaan dj verni ya kalau emang dibutuhkan silahkan aja dilakuin wah ci oliv emang yang terbaik deh terus dukung bang densu ya denis cagur disebut pelawak sombong ah masa sih bukan sombong kali emang sirik aja tuh yang bilang terus gimana nih tanggapan bang denis katanya bang denis disebut netizen padahal bukan dia loh terus gimana tanggapannya bang soal ini sebenernya tuh kan awalnya dari konten dari konten yang tadi ada cupikannya tuh nah kenapa mulai mengarah ke gue karena di komen-komen ada yang mulai nyebut nama gue karena yang ngomong UUS sedangkan waktu itu konteksnya acara itu pas acara itu UUS ada itu seniornya tuh cuman ada gue sama Mas Marto gitu jadi nama yang kesebut tuh gue sama Mas Marto padahal yang dimaksud UUS ini mah udah jadi cerita rakyat ya nah itu dia berita paling populer sepanjang hari ini kalau masih kepo sama berita lainnya langsung aja kunjungi insertlife.com ya kalau enggak download aplikasinya udah ada di Android dan iOS Mimin sign out besok kita ngerumpi lagi ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya